Kepolisian Satres Krim Polres Lebuk Linggau, Sumatera Selatan berhasil menangkap 3 oknum LSM saat terjaring OTT operasi tangkap tangan melakukan pemerasan ke kepala sekolah. Kepolisian Satres Krim Polres Inilah suasana di TKP saat anggota Satres Krim Macan Lubuk Linggau bergerak melakukan perangkapan kepada 3 oknum LSM saat terjaring OTT operasi tangkap tangan melakukan pemerasan kepada korban berinisial AT, kepala sekolah SMK Negeri 7 Kota Lubuk Linggau di sebuah tempat kafe Manako, Kelurahan Jawa Kanan, Kecamatan Lubuk Linggau, Timur II pada Sabtu kemarin. Dalam penangkapan di lokasi, polisi berhasil mengamankan barang bukti uang tunai yang diperas oleh 3 orang pelaku dari tangan korban senilai 1,5 juta rupiah. Selanjutnya, pelaku pemerasan di gelandang petugas ke kantor Polres Lubuk Linggau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan di kantor polisi diketahui, ketiga oknum LSM tersebut bernama Febrianto, Suwandi, dan Deddy Wijaya, ketiga tersangka tersebut merupakan warga kota Prabu Muli. Kalau memang itu terjadi penyelewengan di tindak bidana, kenapa kamu tidak laporkan ke polisi? Pertama kali kamu? Komunikasi sama kepala sekolah itu? Dua kali, Pak. Sama? Mau minta? Sama, Pak. Mau minta bantuan kebebasan, Pak. Pertama kali kamu minta berapa juta? Satu juta setengah, Pak. Satu juta setengah atau dua puluh juta? Satu juta setengah, Pak. Karena akhir kamu pertama minta 20 juta, di sepak kaki 5 juta. Iya. Iya. Dari tangan ketiga tersangka, polisi mengamankan barang bukti uang tunai 1,5 juta rupiah dan satu unit mobil milik pelaku berikut baju pakaian seragam LSM yang digunakan pelaku untuk menakut-takuti korbannya. Di hadapan polisi, pelaku pemerasaan ini mengatakan sudah dua kali melakukan komunikasi kepada korban lewat telepon, ingin bertemu dengan alasan meminta bantuan kepada kepala sekolah berupa uang bensin senilai 1,5 juta rupiah. Tiga oknum LSM ini, dia melakukan pemerasan, menguntungkan diri sendiri dengan cara menakut-nakutin, meneror, mengintimidasi kepala sekolah dengan adanya kasus BOS segala macem, kalau tidak dikasih sesuatu, akan dilaporkan ke Kolda maupun Kejaksaan. Dimana pada saat sebelum melapor, sebelum kejadian pemerasaan ini, tiga pelaku ini sudah meneror lewat WA dan akhirnya disepakati oleh kepala sekolah. Kemudian sebelum hari hanya, kepala sekolah melaporkan ke Koreshubunigau. Hanya kita lakukan, terus begitu janjian bertemu sama kepala sekolah, kemudian tiga pelaku ini tertangkap tangan. Dalam catatan polisi, pelaku ini sudah sering melakukan pemerasaan spesialis khususnya kepada kepala sekolah di wilayah Oganilir, Kabupaten Pali, dan Lubuklingau dengan modus meneror, menakut-nakuti kepala sekolah. Jika korban tidak memberikan uang kepada kepala sekolah tersebut, akan dilaporkan oleh pelaku Kepolda Sumsel. Atas perbuatannya ketiga oknum LSM ini, terpaksa harus mendekam di sel tahanan Polres Lubuklingau dan terancam pasal 368 KUHP dengan ancaman sembilan tahun penjara. Dari Lubuklingau, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Apri Ansyah, PBTV, melaporkan.